Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bapak Taufik, kami dari kompak 8, dengan anggota Jonathan, Reza, Nastiti, Rahma, dan Salma, ingin mempresentasikan hasil grup discussion kami mengenai layout warehouse kami. Next. Jadi yang pertama di sini adalah layout 2D milik saya. Dimulai dari sebelah yang paling bawah ini, prosesnya proses inbound, dimana dari truck unload barang masuk ke proses receiving yang melakukan pemeriksaan, lalu masuk ke temporary storage untuk pelatakan barang sementara, lalu dimasukkan ke grading dan sorting untuk pemilihan barang, dan bila barang lolos uji akan langsung masuk ke cold storage inventory, sementara bila tidak lolos uji akan masuk ke defect and return. Setelah itu, dari cold storage inventory, barang akan masuk ke proses packing, dan akan dikirimkan ke dispatching untuk selanjutnya di loading ke truck, dikirimkan ke calon customer. Semua proses ini menggunakan railway otomatis. Setelah itu, di desain saya juga memiliki beberapa fasilitas tambahan seperti parking, office room, toilet, entertainment room, operating room, first aid room, kantin, musola, dan sebagainya berikut yang dapat dilihat. Next. Selanjutnya adalah layout 2D milik saya. Yang pertama adalah proses inbound, yaitu truck akan melakukan unloading, lalu dari unloading itu akan dikirimkan ke bagian receiving. Dari bagian receiving, akan dikirimkan melalui conveyor dengan grading, ke grading dan ke sorting untuk melakukan pemilihan uji kualitas dari produk tersebut. Lalu dilanjut ke transit room. Di transit room ini akan dipilih mana yang akan masuk ke inventory atau ke waste processing berdasarkan uji kualitas yang sudah dilakukan. Lalu setelah dari inventory, akan lanjut ke picking. Di sini di picking ini akan dipilih mana produk yang layak untuk dikirim ke customer atau tidak, lalu ke quality control untuk di cek kembali, lalu akan lanjut ke packing untuk disiapkan ke loading dock untuk dikirim customer. Lalu di sini juga di layout saya terdapat parking, visiting room, entertainment room, fish room, kantin, musola, dan toilet. Next. Desain warehouse kelompok 8 kami merupakan gabungan dari desain gudang milik Muhammad Reza Ramadan dan asisti Maniyar Hershari. Alasan kami menggabungkan desain gudang ini adalah berdasarkan voting. Warehouse ini memiliki dua perkebunan, yaitu tebu di sisi kanan dan di kiri gudang, lalu ada perkebunan sawit di belakang gudang. Selain itu, tata letak gudang meliputi truck wagging, inbound, processes, inventory, transit, outbound, dan ada extra room. Truck wagging merupakan proses kedatangan maupun keberangkatan truck untuk melakukan proses penimbangan terkait bobot beban dan pecatatan informasi dari truck tersebut. Lalu aktivitas inbound dimulai pada saat proses unloading buah dan sayur dari suplai yang dibawa oleh truck. Buah dan sayur tersebut ditempatkan pada port-port transit kedatangan dan dipindahkan melalui conveyor belt menuju port yang berada di receiving room. Selanjutnya, buah dan sayur dipindahkan oleh robot untuk memasuki proses pemeriksaan dan verifikasi produk yang masuk dengan menggunakan pemindahan barcode dan pencatatan data secara otomatis ke dalam sistem. Setelah melawati proses tersebut, receiving room akan mengirim buah dan sayur ke proses selanjutnya menggunakan conveyor belt. Ruangan berikut ini adalah tempat ruangan grading dan sorting untuk kualitas buah dan sayur yang akan masuk ke dalam penyimpanan. Proses ini dilakukan untuk menentukan kualitas dari setiap buah dan sayur yang datang dan membeli produk yang rusak atau tidak sesuai kualitasnya dengan bantuan mesin separator. Kemudian dengan menggunakan conveyor belt, hasil dari grading dan sorting masuk ke ruangan defect dan return yang dimana produk yang rusak atau tidak sesuai, kualitasnya akan langsung dipisahkan agar bisa dikembalikan kepada supplier atau di-recycle. Sementara itu produk yang memenuhi standar akan diteruskan memasuki cold storage inventory dengan menggunakan conveyor belt. Buah dan sayur akan melalui proses put away dan disimpan di dalam inventory. Inventory yang digunakan adalah menggunakan sistem cold storage inventory dengan layout U terbalik dan bantuan WMS untuk menguaptilmalan penyimpanan. Buah dan sayur yang datang dengan conveyor belt akan diletakkan terlebih dahulu pada port kedatangan sebelum dipindahkan ke rak-rak dengan menggunakan forklift dengan sistem Vivo. Buah dan sayur yang siap dikeluarkan akan dipindahkan dari rak-rak ke port keberangkatan menggunakan forklift dengan sistem Vivo atau Vivo sebelum dipindahkan ke proses berikutnya dengan menggunakan conveyor belt. Proses selanjutnya adalah picking yang berfungsi sebagai ruangan untuk memilih produk yang akan dikirim ke pelanggan. Pada proses ini conveyor belt terbagi terjadi tiga sesuai dengan jenis buah dan sayur dan berhenti di masing-masing port dengan bantuan robot. Fairhouse memilih buah dan sayur dengan scanning barcode untuk menyesuaikan jenis dan tujuan pengiriman produk. Selanjutnya, buah dan sayur akan memasuki ruangan quality control yang berfungsi untuk pengecekan ulang produk yang akan dikirim ke pelanggan. Pada proses ini, warehouse akan melakukan uji kualitas produk, pantitas produk, pandisi produk, tujuan pengirim produk, dan lainnya menggunakan alat-alat dan media yang terintegrasi dengan WMS. Proses ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pengiriman pada produk. Kemudian, conveyor belt kembali menjadi satu menuju ruangan packing yang terdapat mesin kombiner untuk menyatukan buah dan sayur sesuai dengan permintaan pelanggan. Di dalam satu palet yang telah dikemas dan diberi label harga, barcode, dan tanggal kado luar sana untuk dikirimkan ke pelanggan. Memasuki tahap outbound, palet-palet tersebut akan dipindahkan ke conveyor belt menuju port transit, keberangkatan, dan proses loading dock. Setelah proses loading selesai, dilakukan proses dispatching dalam pemantauan pembinaan barang ke truk dan memastikan barang sampai ke tangan customer dalam keadaan aman dan tepat. Extra room yang dimiliki rancangan warehouse kelompok 8 adalah ruangan office sebagai ruangan untuk pertemuan karyawan dan penyimpanan data-data penting. Lalu, perdapat ruang visitor or entertainment yang dapat digunakan oleh tamu atau kunjungan khusus terkait edukasi warehouse. Kemudian, ruang operating untuk mengakses dan mengontrol segala teknologi dan sistem yang telah terintegrasi dengan WMS pada gudang. Terdapat juga processing room yang berfungsi sebagai ruangan pengolahan sampah, buah, dan sayur yang tidak lulus uji kualitas. Terakhir, terdapat kualitas pendukung untuk kebutuhan pekerja seperti tempat parkir, toilet, mensolah, kantin, dan ruangan penolong pertama bila terjadi kecelakaan kerja. Baik, sekian video final project warehouse kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, Pak Taufik. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas LM41 yang beranggotakan Nastiti Imanir Hershari, Salma Ardiana Putri, Jonathan Rohmadi, Muhammad Reza Ramadan, dan Rahma Afifah. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai desain 3 dimensi dari warehouse yang telah kami buat dengan menggunakan software FlexSim. Activitas warehouse dimulai pada inbound, yaitu ketika dimulai proses unloading buah-buahan dan sayur-sayuran dari supplier yang dibawa dengan menggunakan truck. Buah-buahan dan sayur-sayuran ini kemudian akan ditempatkan pada port-port yang terdapat di transit kedatangan. Buah dan sayuran kemudian akan dipindahkan dengan menggunakan conveyor belt menuju port yang berada di receiving room. Selanjutnya, buah dan sayur akan dipindahkan dengan menggunakan robot untuk memasuki proses pemeriksaan dan verifikasi produk yang masuk dengan scan barcode dan pencatatan data secara otomatis ke dalam sistem. Setelah proses ini, buah dan sayur akan dipindahkan menuju grading dan sorting room untuk mengetahui kualitas buah, buahan, dan sayur-sayuran yang akan masuk ke dalam penyimpanan. Hasil dari grading dan sorting akan menuju defect dan return room di mana produk yang tidak sesuai dengan kualitas akan ditampung kemudian akan dikembalikan kepada supplier atau di-recycle. Kemudian produk yang sudah sesuai dengan kualitas akan disimpan ke dalam inventory. Inventory yang digunakan adalah menggunakan sistem cold storage inventory dengan layout huruf U terbalik atau menyerupai huruf N. Kemudian buah-buahan dan sayur-sayuran akan diletakkan terlebih dahulu pada port kedatangan sebelum dipindahkan kerak dengan menggunakan forklift dengan sistem first in first out atau yang dikenal sebagai sistem vivo. Selanjutnya, untuk buah dan sayur yang siap dikeluarkan akan dipindahkan dari rak-rak ke port keberangkatan menggunakan forklift dengan sistem first expired first out sebelum dipindahkan ke proses berikutnya. Dari port keberangkatan tersebut dengan menggunakan forklift juga dipindahkan ke conveyor belt untuk menuju ke proses picking. Dapat dilihat, memasuki proses picking conveyor belt terbagi menjadi tiga dengan tiga pemberhentian port. Hal ini ditujukan untuk membagi setiap jenis produk buah dan sayur dengan bantuan robot yang akan men-scanning barcode untuk menyesuaikan jenis dan tujuan pengiriman produk tersebut. Selanjutnya, operator akan memindahkan produk buah dan sayur dari port tersebut ke prosesor di tahap quality control untuk dilakukan proses uji kualitas produk, kuantitas produk, kondisi produk, dan tujuan pengiriman produk. Yang selanjutnya akan memasuki tahap packing di mana di sini setiap produk dikombine menjadi satu di suatu palet sesuai dengan pemesanan pelanggan. Lalu hasil dari packing tadi akan tiba di satu port yang mana port ini akan ditujukan ke proses loading dock yang akan diangkut oleh truk keberangkatan. Selain dari proses yang ada di dalam warehouse ini warehouse juga memiliki beberapa extra room di bagian pertama terdapat office room lalu di bagian tengah terdapat edutainment room dan di bagian terakhir sebelum inventory terdapat operating room sementara itu melewati tempat inventory di bagian belakang terdapat dua toilet satu kantin musola first aid room dan waste processing room selain itu perlu diketahui juga untuk bagian sisi kanan dan kiri warehouse terdapat perkebunan tebu dan bagian belakang warehouse terdapat perkebunan kelapa sawit lalu berikut merupakan gambaran proses warehouse yang dapat dilihat dari atas secara keseluruhan demikian gambaran besar dari flexim warehouse kelompok 8 sekian dari kami dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati